Dan dana donasi ACT yang diduga mengalir ke kantong pribadi petinggi-petingginya membuat lembaga filantropi aksi cepat tanggap di Sulsel ikut terdampak. Bahkan menurut pimpinan ACT Sulsel, tahun ini donasi hewan korban di momentum idul korban mengalami penurunan signifikan mencapai 40%. Kabar dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat ke lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap atau ACT kian menyeruak. Bahkan akibat dari kabar tersebut berdampak signifikan terhadap donasi ke ACT di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Selatan. Seperti yang terjadi di salah satu kantor cabang aksi cepat tanggap Sulawesi Selatan, terletak di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Rukoplaza Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Di momentum hari raya idul korban, donasi hewan korban mengalami penurunan dari para donaturnya. Pimpinan lembaga filantropi aksi cepat tanggap di Sulsel menyebut penurunan mencapai 30% hingga 40% atau hanya sekitar 43 ekor saja, padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 78 ekor. Memang boleh dibilang berpengaruh, iya pasti berpengaruh, tapi lagi-lagi tetap kami mengupayakan yang terbaik, meneruskan amanah umat pastinya tidak henti-hentinya kita melakukan dan mengadai terus untuk melakukan kebaikan. Mungkin seperti pengaruhnya, apakah berkurang pemberian donaturnya seperti apa? Kalau donatur, boleh dibilang sampai hari ini pun juga orang yang berdonasi tetap ada, tapi tidak sama seperti beberapa hari kemarin. Jadi kemungkinan besar ini akan tetap berkelanjutan, tapi kita tidak tahu sampai hari keberapa kembali lagi. Donasi-donasi itu sebagaimana? Mestinya karena kita kan tetap mengikuti perkembangan juga dari pusat seperti apa. Memudah ini bisa cepat terselesaikan juga. Maskur menambahkan, sampai saat ini masyarakat yang ingin berdonasi di ACT Sulsel masih tetap ada, namun jumlah donatur tidak akan sama seperti hari-hari sebelum isu. Pengotongan dana donasi merebak di masyarakat.